Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang keberadaan musik telepong di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau Dengan banyaknya bentuk perkembangan musik sekarang ini Musik telepong ini tetap berperan sesuai dengan bentuk ciri khasnya Sebagai musik hiburan Namun juga memiliki keterbatasan Nada yang terkandung di dalam lagu yang dimainkan Untuk perkembangannya di daerah kami Khususnya payak kumbuh dan kabupaten 50 kota Banyak juga diminati oleh kaum yang muda maupun yang tua Telpong telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau Oleh karena itu musik telepong sering dimainkan Dalam berbagai acara adat maupun acara hiburan Telepong juga sering dijadikan panduan tempo Dari musik yang sedang dimainkan Pada umumnya telepong dimainkan bersama dengan alat-alat musik tradisional yang lainnya Seperti gandang, saluang, ataupun sarunai dan yang lainnya Juga sebagai musik pengiring tari Dengan sudah digabungkan dengan alat musik modern Untuk menyuguhkan musik atau lagu yang lebih komplek Ketimbang sekedar pola irama tertentu Perubahan ini terjadi kira-kira pada kurun waktu tahun 70-an Salah satu pelopornya adalah Bapak Yusaf Rahman Yang dikenal sebagai salah satu komponis besar asal Minang Disebutkan bahwa Bapak Yusaf pertama kali mengolah tangga nada telepong Dengan nada pentatonik yang terbatas hanya 5 knot atau 5 nada Lalu menciptakan pola tangga nada diatonik dengan demikian Alat musik tradisional telepong itu bisa berkolaborasi dengan alat-alat musik yang lainnya Sejak itu musik telepong bernada diatonik makin marak di Minangkabau sampai sekarang ini Jadi video yang saya sajikan ini sudah termasuk musik telepong yang modern Dengan adanya bentuk penyajian telepong seperti ini Mungkin akan terus bertahan dan berumur panjang Dan dapat terus berdialog dengan setiap perubahan zaman Masyarakat Minangkabau yang terbiasa hidup dengan meninggahi garis adat dan agama Terus memberi ruang baru agar telepong tak tergerus zaman Dalam melestarikan alat musik telepong sangatlah penting Untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia Dengan mempertahankan alat musik tradisional ini Kita dapat menunjukkan kepada dunia Bahwa Indonesia memiliki warisan budaya yang kaya dan unik Mungkin juga nantinya menjadi subjek inspirasi Bagi para musisi-musisi muda Indonesia Dengan menggali dan memahami seni musik tradisional telepong ini Mungkin mereka dapat menciptakan karya-karya yang baru Yang menggabungkan unsur tradisional dan modern Mungkin hanya itu cerita Koryang kita Terima kasih Assalamualaikum